Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Rian dan juga Dava yang akan kembali berkelahi di rumah Nah kira-kira apakah nantinya Rian dan juga Dava bisa memetik pembelajaran dari permasalahan ini Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Rian dan juga Dava telah berkelahi di sebuah acara yang cukup besar ya kawan-kawan Bahkan acara itu pun diliput oleh banyak media Semua itu bermula karena Maura yang menjelek-jelekan Kinara dan menuduh Kinara sebagai seorang pelakon Dava yang tidak terima Dava pun mencoba untuk melindungi Kinara namun Maura justru malah semakin menjadi-jadi Maura mengatakan bahwa demi untuk melindungi Kinara bahkan Dava sampai membentak istrinya sendiri Hal itu membuat Rian marah dan langsung menghajar Dava dan pada saat itu terjadilah keributan yang sangat luar biasa Hingga pada akhirnya Dava dan juga Rian pun dipisahkan oleh hartawan Mita dan juga Bima Saat itu wartawan pun meminta klarifikasi kepada mereka semua apakah benar bahwa Kinara adalah orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Dava dan juga Maura Namun Rian justru malah mengaku-ngaku bahwa Rian adalah pasangan Kinara Hal itu membuat Kinara benar-benar shock ya kawan-kawan Kinara menjadi pucat dan bahkan pada saat itu Dava langsung mengajak pergi Kinara Setelah itu Bumita pun datang untuk menemui Kinara ya kawan-kawan Lalu kemudian Bumita menanyakan apakah Kinara baik-baik saja karena Kinara terlihat sangat shock Namun Kinara mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja Kinara bahkan justru malah memikirkan orang lain Dimana Kinara mengatakan jika dirinya bukan shock melainkan lebih kerasa malu Ya Maura benar-benar telah mempermalukan Kinara ya kawan-kawan Setelah akhirnya mereka pulang sendiri-sendiri Dimana Maura pulang sendiri Kinara bersama dengan Bumita Hartawan bersama dengan Rian dan juga Dava pulang bersama dengan Bima Saat itu Bima menyarankan kepada Dava untuk lebih bisa mengontrol emosinya Dan bahkan Bima menyuruh Dava untuk berjanji bahwa setelah sesampainya di rumah Dava tidak akan ribut lagi dengan Rian Namun Dava mengatakan bahwa ini semua tergantung sikap dari Rian Sementara itu di sisi lain Hartawan justru malah sedang mengompor-ngompor Rian ya kawan-kawan Hartawan memanas-manas Rian dengan mengatakan bahwa Dava selalu menganggap Rian sebagai seorang pembuat onar Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan keributan itu pun benar-benar terjadi ya kawan-kawan Dimana ketika saat itu Dava dan juga Rian sudah sampai di rumah Saat itu Rian menyalahkan sikap Dava yang membentak-bentak Maura di depan umum Namun Dava memang sudah menghormati Maura ya kawan-kawan Hanya saja Maura yang sudah keterlaluan Sehingga Dava pun kehilangan kesabarannya ya kawan-kawan Dava akhirnya membentak Maura demi untuk menjaga kehormatan Kinara ya kawan-kawan Namun Rian disini seperti orang yang salah paham Ya Rian seperti ini karena memang Rian tidak tega melihat Maura tersakiti Karena Dava lebih memperhatikan Kinara ya kawan-kawan Namun saat itu Dava mengatakan kepada Rian bahwa Dava menikahi Maura itu karena Rian Rian yang lari dari tanggung jawab Saat itu Dava pun langsung menghajar Rian habis-habisan ya kawan-kawan Ya perkelahian antara Dava dan juga Rian pun tak terelakkan lagi Hika pada akhirnya Rian mendorong Dava dan wajah Dava terkena meja kaca ya kawan-kawan Saat itu hartawan Mita dan juga Kinara baru sampai di rumah Sehingga mereka pun melerai perkelahian antara Dava dan juga Rian Kinara langsung berlari untuk mengecek kondisi Dava Dari sini kita bisa melihat bahwa Dava jauh lebih penting daripada apapun bagi Kinara ya kawan-kawan Ya meski Kinara selalu membohongi perasaannya sendiri Namun insting seorang Kinara benar-benar sangat tinggi terhadap Dava Kinara tidak mau jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Dava Sebenarnya di permasalahan ini yang paling menderita itu Dava dan juga Kinara ya kawan-kawan Namun Maura dan juga Rian mereka berdua berbuat seolah-olah mereka yang paling tersakiti Ya Rian merasa bahwa Dava telah merebut Maura dari dirinya Sehingga Rian pun seolah-olah selalu menyerang sikis Dava dan selalu ingin membalas dendam kepada Dava Semua itu karena adanya campur tangan dari hartawan yang selalu mengompor-ngompori Rian Sedangkan Maura, Maura yang sudah jelas-jelas tahu bahwa Kinara dan juga Dava saling mencintai Namun karena keegoisan dan juga obsesi Maura Sehingga Maura pun tidak peduli dengan apapun Asalkan dirinya bisa bersama dengan Dava Bahkan ketika Maura hamil, Maura memang sangat bahagia Karena Maura bisa memanfaatkan kehamilannya untuk bisa menyuruh Dava bertanggung jawab Wah, 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 emang Rian dan juga Maura ini benar-benar miss dan juga king drama ya kawan-kawan Mereka lah yang telah menyakiti orang lain Namun mereka merasa bahwa orang lain lah yang telah menyakiti mereka Ya semoga saja Dava dan Rian bisa mengambil pembelajaran dari permasalahan ini Sehingga mereka bisa mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar Ya untuk Rian dan juga Maura daripada kalian berusaha untuk menyalahkan Dava dan juga Kinara Lebih baik kalian introspeksi dulu Seberapa besar kesalahan kalian yang telah membebani Kinara dan juga Dava Nah makin seru kan, makin gerkit dan makin membuat kita semua penasaran Makanya nih jangan sampai keliwatan untuk terus menyaksikan sinetron dia yang kau pilih Ya akan tahin setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh